Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel jurnal ini ofisial nah di video kali ini aku pengen sedikit cerita jadi ini tuh aku beli es krim kitkat dan ini tuh menurut aku kalau dilihat dari luarnya ini dia mirip kayak magnum gitu kan nah terus selain beli es krim ini aku juga beli sikat gigi dan ini ada kejadian lucu jadi disini aku itu cuma bawa duit Rp40.000 dan aku gak tau ini tuh harganya berapa jadi tinggal ngambil aja terus juga kebetulan di sokesnya itu ya ini gak ada harganya jadi gak dicantumin harganya gitu dan ini aku beli di sekitaran CBBK jadi aku tinggal ngambil aja karena aku pikir ini tuh harganya gak beda jauh sama magnum harga magnum itu kalau gak salah sekitar Rp15.000 enggak nyampe Rp20.000 makanya aku ambillah es krim ini nah ternyata kejadian lucunya adalah setelah aku pengen bayar ke kasirnya ternyata uang aku tuh kurang aku cuma bawa Rp40.000 dan ini kalian mau tau harganya berapa ini tuh harganya untuk es krim kitkat ini harganya sekitar Rp24.000 terus ditambah ininya Rp22.000 jadi total semuanya itu adalah Rp46.000 sedangkan bawa uang cuma Rp40.000 cuma beli 2 item ini aja dan jadinya kita ngutang dong ke jadi menurut kalian ini sebenarnya salah siapa salah aku yang bawa aku yang bawa duitnya cuma segitu atau di tempatnya emang gak ada harganya terus juga ini formula sikat giginya juga emang gak ada harganya jadi aku pikir biasanya kalau formula ini kan sekitar paling Rp15.000 Rp15.000 an lah ya terus ini aku aku pikir yang harganya sama kayak magnum gitu Rp15.000 jadi harusnya harusnya ini menurut aku sih buat kayak gitu harusnya kalau misalkan harganya copot langsung dibenerin lagi atau langsung dikasih harganya lagi biar kita tuh yang beli tuh gak ngerasa kejebak gitu kan terus juga terus juga ini tuh tadi gak bisa di cancel karena tadi harusannya emang untuk produk ini gak bisa di cancel jadi ya gimana ya jadi kayak ngerasa terjebak aja sih beli di alfamart terus juga buat kalian pasti juga pernah ngeliat atau kalian pernah beli produk harga di displaynya misalkan Rp10.000 tapi harga pas setelah di scannya itu bisa nyampe Rp20.000 itu sih sebenernya ngerugiin kita banget kan buat yang beli padahal kita beli tuh pasti udah diitung dulu gitu sebelum nyampe ke kasir tapi ternyata pas nyampe di kasir harganya beda otomatis kan kita jadi malu sendiri kan bahwa duitnya pas yang dipikir bakal lebih tapi ternyata malah kurang nah kita cobain aja sih langsung ice creamnya gimana sih rasanya nyampe harganya segitu terus gak dikasih harga displaynya lagi dan tuh gitu kayak gini menurut aku sih apa ya ininya menurut aku ini tampilannya tuh gak gak mewah gitu gak gak semewah yang magnum kalau magnum itu kan dia lebih mewah gitu kan lebih keliatan kayak wow gitu kan tapi ini dia cuman gini aja sih dan ini tuh kayaknya kayak wafer yang dipotong-potong gitu kali ya kayak semacam oatmeal gitu sih coba cobain aja biar gak nyesel belinya iya iya ini tuh di luarnya kayak emang wafer gitu sih wafer yang di alusin gitu terus menurut aku ini rasanya lebih enak magnum yaudah deh aku abisin dulu nah ini sih aku cuman pengen ngasih saran ke pihak pokoknya yang lebih sering aku temuin itu jadi jadi kalau kalian kalau emang ada perubahan harga atau emang belum dikasih harga sebaiknya langsung dikasih harga gitu biar kita para konsumen itu konsumen itu gak malu setelah kekasir ternyata harganya lebih mahal terus kita bawa duitnya segitu gitu kan jujur sih disini aku jadi malu banget karena uangnya kurang ya itu aja sih saran yang bisa aku kasih ke pihak semoga bisa di bisa lebih baik lagi semoga bisa introspeksi ya pokoknya itu aja sih sarannya semoga selalu sukses dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati